Ya pemirsa pemerintah Arab Saudi menerbitkan aturan pembatasan usia 65 tahun bagi calon jemaah haji Indonesia. Meski demikian CJH di Kabupaten Warangin masih menaruh harapan agar kebijakan tersebut bisa dihapus tahun depan sehingga mereka yang tertunda keberangkatannya dapat melakukan ibadah haji pada tahun depan. Meski keran pelaksanaan ibadah haji telah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, namun tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selain dikenakan pembatasan kuota, calon jemaah haji juga dihadapkan dengan kebijakan pembatasan usia yakni 65 tahun. Artinya setelah 2 tahun sebelumnya tidak bisa berangkat, tahun ini mereka kembali mengalami penundaan keberangkatan. Terkait hal tersebut, para calon jemaah haji di Kabupaten Warangin masih menaruh harapan agar kebijakan tersebut bisa dihapuskan tahun depan sehingga mereka yang tertunda keberangkatannya bisa melaksanakan ibadah haji. Ini seperti yang disampaikan Kepala Kantor Kemenak Merangin, Marwan Hasan. Para calon jemaah haji yang mengalami penundaan keberangkatan dikarenakan faktor usia. Tidak ada yang melakukan penarikan uang setoran awal biaya haji mereka sebesar 25 juta rupiah. Sehingga nama mereka masih terdata sebagai calon jemaah haji untuk keberangkatan tahun depan. Marwan mengaku aturan pembatasan usia memang menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2022 ini. Salah satu pertimbangannya karena faktor mewabahnya COVID-19. Dirinya berharap para calon jemaah haji ini tetap tenang dan sama-sama berdoa agar aturan pembatasan usia dan lainnya dihapuskan pada tahun 2023 mendatang. Sehingga pemberangkatan haji bisa kembali normal sebagaimana mestinya. Yang agar berangkat faktor usia itu mudah-mudahan saja nanti ke depan ada kebijakan. Karena sekarang ini kebijakan diperlakukan untuk tahun ini, pengurangan penetapan usia itu. Mudah-mudahan saja ketika pandemi ini kondisinya sudah baik, Arab Saudi nanti tidak lagi melakukan pembatasan, maka yang usia 65 tahun itu tetap akan diperoritaskan berangkat pada haji 2023 yang akan datang. Diketahui sebanyak 158 calon jemaah haji merangin batal berangkat tahun ini, di mana 64 orang diantaranya mengalami penundaan keberangkatan karena faktor usia. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!